Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel IAGR oke terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton channel kita semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya oke dan untuk kali ini saya akan nah ini saya lagi masang speedometer Oso RF3N ke motor CB 150R yang old nah untuk speedonya yang modelnya seperti ini ya ini udah digital juga oke nah disini kan untuk speed sensornya disini sudah sudah dibekali ya dari speedometer RF3N nya nah seperti ini nanti akan masuk ke soket yang ini soket yang ini nah nah terus jadi untuk speed sensor yang bawaan motor dari CB 150R yang di gearbox sebelah kiri jadi gak fungsi ya jadi gearbox ini gak berfungsi nah untuk kondisi penampakan hidup seperti ini kurang lebih oke kurang lebih seperti ini penampakan hidupnya untuk rating nah kanan dan kiri nah disini juga bisa di G3 warna ya untuk display nya ada kisaran 7 warna nah dan disini saya akan memberikan disini kan untuk kabel RPM ya RPM mesin nah kabel RPM dari speedo RX3N ini berwarna biru biru strip kuning nah ini kabelnya nah kabel ini kalau kita sambung ke kabel bawaan CB150R itu berwarna ya hijau strip kuning nah ini kabelnya itu gak 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 connect ya gak bisa berfungsi untuk RPM nya nah jadi saya tadi coba ambil ke saya coba ambil langsung ke bagian bawah ya bagian pulser untuk kabel pulser nya berwarna biru strip kuning nah itu terlalu over ya terlalu over untuk RPM nya seperti itu jadi solusinya saya mengambilkan jalur sendiri saya jumper ke nah disini saya jumper ke coil ya nah disini coil nya kan ada dua kabel tuh nah saya sambung coil yang berwarna ini pink strip biru nah ini harusnya positif karena arus coil itu harusnya ikut putaran mesin ya jadi dia akan mengikut putaran mesin ketika digas RPM akan ikut putaran mesin nah jadi saya jumper seperti ini nah kemudian jangan lupa isolasi karena ini harusnya positif jika terkena bodi bisa konslet ya oke kita pasang dulu oke nah disitu sudah terpasang ya sudah terpasang nah kita jumper nah kita tarik kabel jumperan dari coil tadi kita tarik ke depan menuju langsung ke speedometer oke nah ini sudah kita sambung ini sudah kita tarik ke depan menuju speedometer nah disini saya menggunakan socket ya ini socket pin 9 terserah biarpun tidak sesuai warnanya tidak apa-apa nah ini sudah kita sambung ke coil nah sekarang kita akan coba tes hidup oke disini fungsi kontak sudah hidup ya kita coba starter disitu untuk RPM nya berfungsi ya sekarang coba kita gas oke nah mungkin nah sekarang sudah bisa ya mungkin hanya itu saja nah jadi untuk kabel ini untuk pemasangan speedometer yang aftermarket yang gak original jadi solusinya seperti itu jika kita sambung ke kabel dari speedo yang RPM gak berfungsi jadi kita solusinya menjemper dari arus coil atau pulser sebenarnya sih arusnya itu dari pulser ya bukan dari coil tapi dari coil juga bisa yang penting bisa akurat sesuai dengan putaran mesin dan mungkin untuk video kali ini hanya seperti itu semoga dapat bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe di channel YGR oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh